Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, Jumpa lagi kita dalam Inspirasi Sabda hari ini. Berbicara tentang Ibu adalah berbicara tentang seorang sosok yang tidak tergantikan di dalam hidup setiap manusia. Karena dialah orang yang telah melahirkan setiap insan ke dunia. Setiap orang memiliki ibu yang terlibat dalam sejarah hidupnya. Ibu telah memainkan peranan dalam mengandung dan melahirkan anak. Segala sesuatu yang baik diusahakan oleh ibu. Sehingga kita sering mendengarkan pepatah yang mengatakan, Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Atau ungkapan lain yang mengatakan, Surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan-ungkapan ini memiliki makna yang luar biasa tentang sosok seorang ibu. Pengorbanan ibu sangat luar biasa dalam memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, kita melihat seorang ibu yang luar biasa yang berperan dalam kehidupan anaknya. Ibu itu adalah Bunda Maria. Setelah kita merayakan Hari Raya Pentecosta, yakni lahirnya gereja oleh Karunia Rauh Kudus, hari ini kita memperingati Bunda Maria sebagai Bunda gereja. Peringatan ini mengingatkan kita akan betapa besarnya peran Bunda Maria dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Maria selalu mengiringi perjalanan gereja, yakni persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Bersama Bunda Maria, para murid menantikan Rauh Kudus yang dicurahkan kepada gereja. Dan Rauh Kudus inilah yang membimbing mereka untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia. Bunda Maria telah memberi teladan bagi kita semua umat beriman yang sedang berziara. Maria adalah ibu yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Keikut sertaannya dalam sejarah penyelamatan membuat Maria menanggung segala perkara dan peristiwa yang sungguh menyakitkan hatinya. Puncak dari penderitaannya itu yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini yaitu ia melihat sendiri kematian putranya Yesus Kristus di salib. Penderitaan hidup dari Maria dapat kita bandingkan dengan kesengsaraan hidup kita masing-masing. Seringkali kita berjumpa dengan masalah-masalah hidup yang sangat berat. Seringkali kita pun merasa diam merasa Tuhan diam dan mengacukan penderitaan kita. Kita mesti menyadari bahwa sebagai umat beriman Kristian kita mesti memikul salib. Seperti Bunda Maria kita semua memanggul salib bersama Yesus. Seperti Bunda Maria kita hendaknya selalu tabah dan berjuang dalam perjalanan hidup ini. Walaupun banyak tantangan yang ada di hadapan kita. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria kepada muridnya dan mereka saling menerima satu dengan yang lainnya. Tindakan ini mengakhiri kesedihan Bunda Maria. Hal ini juga berarti di ujung penderitaan setiap orang Tuhan pasti telah menyediakan hadiah kekal untuk mereka yang bertahan dari segala kesukaran hidup dengan tetap berpegang teguh dalam imannya akan Allah. Seperti Bunda Maria walaupun sering berjumpa dengan kesedihan dalam hidup ketaatannya terhadap kehendak Allah tetap tak tergoyakan. Semoga kita semua dalam kehidupan sehari-hari selalu meneladani Bunda Maria yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.